Pada Mekari Kontak, terdapat fitur tiket yang dapat membantu agen dalam melacak proses permasalahan yang mungkin terjadi pada alur proses customer service. Dalam hal ini, fitur tiket akan membantu Anda dalam menyampaikan kendala yang mungkin muncul dengan skala prioritas penyelesaian kendala pada masing-masing tiket yang dibuat melalui beberapa tahapan atau stages. Anda juga dapat mengatur skala prioritas tiket tersebut untuk urgensi kendala tertentu. Fitur ini membantu tracking proses pada alur customer service. Pada video kali ini, Anda akan mempelajari sekilas fitur-fitur yang terdapat pada menu tiket kontak CRM. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Untuk dapat mengakses menu tiket, Anda perlu melakukan login ke akun Mekari Kontak terlebih dahulu, kemudian masuk ke akun kontak CRM Anda, lalu klik menu tiket. Maka selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Pada halaman ini, Anda akan melihat beberapa fitur dari menu tiket yang terdiri dari Download. Klik tombol ini apabila Anda ingin mengunduh tiket. Pastikan halaman tiket sedang dalam mode Table View untuk mengunduh tiket. Anda dapat mengunduh tiket secara satuan maupun massal dengan mencentang checkbox yang muncul. Selanjutnya adalah Create Ticket, di mana Anda dapat membuat tiket yang baru. Lalu terdapat tombol Filter. Di sini Anda dapat memfilter tiket-tiket berdasarkan Stage atau tahapan Priority atau skala prioritas tiket SLA Target atau status SLA Reporter atau peran yang membuat laporan tiket Assignee atau agent yang Anda tunjuk untuk menyelesaikan kendala pada tiket Created Date atau tanggal dibuatnya tiket Last Activity Date atau tanggal aktivitas terakhir Note atau catatan Tiket Priority atau prioritas tiket Source atau sumber Dan Associated with Contact atau kontak Company atau nama perusahaan Product atau nama produk Serta task Kemudian terdapat Tiket Pipeline Kolom ini mendeskripsikan tiket apa yang ditampilkan Selanjutnya adalah Board View atau Table View Anda dapat klik tombol-tombol ini untuk mengubah tampilan daftar tiket Seperti kontak-kontak kolom Board atau List Table Lalu terdapat search bar yang akan memudahkan Anda untuk mencari tiket tertentu Kemudian di sini terdapat tiket list yang menunjukkan informasi daftar tiket yang sudah dibuat Seperti ID tiket Nama tiket Stage di mana tiket tersebut berada Prioritas tiket SLA Target tiket tersebut Dalam hal ini Anda dapat mengarahkan kursor untuk melihat detail SLA Target yang ditetapkan Created Ad Reporter Assign yang menunjukkan kepada siapa tiket tersebut ditujukan Serta aktivitas terakhir tiket tersebut Selain itu terdapat actions Tombol ini berisi tombol tindakan untuk mengubah atau edit Menduplikasi atau duplicate Dan menghapus atau delete tiket Demikian penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada menu tiket kontak CRM Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut Kunjungi kontak guidebooks Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya Untuk info selanjutnya Hubungi tim support kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya